Selamat datang di pembelajaran dari Mata Kuliah Probabilitas dan Statistika A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari distribusi peubah acak. Di materi sebelumnya kita telah membahas distribusi peubah acak diskret dan kali ini kita akan membahas beberapa distribusi peubah acak kontinu. Nah nanti akan meliputi distribusi uniform, normal, eksponensial, dan hampiran normal binomial. Nah pada diagram ini kita sudah tahu pembagian antara diskret dan kontinu ya. Nah di distribusi peubah acak kontinu yang akan kita bahas itu hanya ada tiga distribusi yaitu normal, eksponensial, dan uniform. Kemudian nanti ada tambahannya pendekatan distribusi normal dengan menggunakan binomial. Nah kita lihat untuk yang pertama yaitu distribusi normal. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss, diambil dari ahli matematika Jerman yang menemukannya yaitu Karl Friedrich Gauss, 1777-1855. Menemukan persamaan waktu meneliti galat dalam pengukuran yang berulang-ulang mengenai bahan yang sama. Jadi distribusi normal ini kurvanya berbentuk lonceng yang disebut sebagai kurva normal. Jadi seperti gambar di bawah ini, itu gambar kurva normal. Jadi dia kurvanya berbentuk lonceng. Nah kita lihat untuk distribusi normal. Jika dilihat dari definisinya, suatu varian random X berdistribusi normal, X berdistribusi normal, di mana rata-ratanya min, kemudian standar deviasinya yaitu sigma kuadrat. Jika mempunyai fungsi padat peluang pdf, berarti kan dia probability density function ya, karena dia merupakan continue. Nah, di mana pdf-nya dinyatakan dengan yang ini. Nah, yang ini dinyatakan dengan pdf-nya. Atau itu bisa dituliskan dengan eksponensialnya. Ini jadi E ya. Jadi E pangkat. Min setengah, X dikurang mu per sigma kuadrat. Nah, untuk X berada di antara min tak hingga sampai tak hingga, dan mu berada di antara min tak hingga sampai tak hingga, dengan simpangan bakunya besar dari 0. Jadi nilai E itu adalah nilai bilangan euler 2,71818, dan pi itu adalah 3,14 sekian. Sebenarnya ada beberapa kondisi kurva normal jika dilihat dari simpangan baku dan rataannya. Jadi kita lihat bentuk gambar yang pertama ini, itu kita lihat ya, di sini tingginya, tinggi dari kurvanya sama. Karena di sini terlihat bahwa simpangan bakunya sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, kemudian mu-nya antara yang pertama dengan yang kedua, itu lebih kecil yang pertama. Jadi rataannya yang pertama itu lebih kecil dari rataannya yang kedua. Jadi bentuknya akan seperti ini memiliki tinggi kurva yang sama. sedangkan kalau kita lihat gambar kedua ini, yang kedua ini mempunyai mu 1 sama dengan mu 2, karena letak antara rataannya, yaitu garis tengahnya itu, berada di titik yang sama. Sedangkan kita lihat ketinggian kurvanya. Nah, simpangan baku yang pertama lebih tinggi dari simpangan baku yang kedua, sehingga kita lihat antara perbedaan kurva yang pertama dengan kurva yang kedua. Kurva yang pertama, simpangan bakunya itu lebih kecil nilainya, sehingga dia kurvanya tinggi, sedangkan simpangan kedua itu nilainya lebih besar, sehingga kurvanya itu seperti manceng begini nih, lekukannya. Jadi agak sedikit lebih lembah ya, kalau yang pertama tadi dia agak meninggi gitu. Nah, lalu kita lihat untuk kondisi yang ketiga di sini, mu 1 lebih kecil dari mu 2, karena letak titik-titik dari mu 1 itu di sebelah kiri, sedangkan mu 2 itu di sebelah kanan. Kemudian, simpangan bakunya, simpangan baku pertama lebih kecil dari simpangan baku kedua, ini terlihat dari tinggi kurvanya, karena tinggi kurva pertama lebih tinggi, sehingga simpangan bakunya lebih kecil. Jadi simpangan baku itu ibaratnya seperti ini loh, ini, lebar dari ininya, nah, lebar dari kurvanya nih. Nah, ini kan lebih besar nih, lebar kurvanya yang kedua ya, dibandingkan dengan lebar kurva yang pertama ini dia. Nah, makanya dia agak lebih memuncak di sini, bentuk kurvanya. Nah, itu dia beberapa bentuk kurva normal, jika dilihat dari simpangan baku dan rataannya. Karena kan di dalam distribusi normal itu, parameter yang kita gunakan hanya ada dua itu, yaitu rataannya, mu-nya, dan simpangan bakunya. Nah, lalu, jadi kalau seandainya ya, karena kita berbicara mengenai distribusi poobacak kontinu, berarti kan dia nanti kaitannya dengan integral ya. Nah, berarti ketika kita punya kurva, kurva normal, maka peluang dari antara interval x1 dan x2 itu, peluang satu poobacak itu, antara interval x1 sama x2 itu, itu menjadikan luas di bawah kurva normal. Nah, berarti kalau kita ingin menentukan luas di bawah kurva, berarti kan kita menggunakan prinsip integral. Nah, maka kita lihat dari sini, ditanya itu kan, ini gambar kurva normalnya. mu-nya, kemudian x1 dan x2 merupakan intervalnya. Nah, apabila nanti kita mau mencari peluang poobacak x antara x1 dan x2 ini, maka kita gunakan integral, integral tertentu. Nah, dengan batasnya x1 sampai x2. Dengan mengintegralkan apa? Yaitu fungsi dari distribusinya. Nah, fungsi dari distribusi normal tadi, itu adalah dengan parameter mu dan simpangan bakunya. Maka kita integralkan terhadap x, maka kita ganti tadi yang dari slide sebelumnya, fungsinya apa? Yaitu 1 per sigma akar dari 2 pi. Dari x1 sampai x2, e pangkatnya setengah x kurang mu per sigma kuadrat dx. Jadi, ini yang digunakan. Nah, jadi apabila kita lihat mencari luasnya, itu akan mengalami kesulitan untuk dalam menghitung integralnya. Maka, untuk menghitung integralnya itu, dilakukanlah sebuah transformasi. Transformasi ini dituangkan dalam tabel luas kurva normal. Untuk mempermudah kita menggunakannya. Jadi, kita tidak perlu pakai integral itu. Tapi cukup dengan mentransformasikannya ke, dengan mentransformasikannya, dengan bantuan nanti ada sebuah tabel distribusi normal. Nah, caranya bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus transformasi dulu menjadi transformasi z sama dengan x dikurang mu per sigma. Jadi, x itu di sini, po bacaknya. Nah, bila mana x mendapatkan nilai x, nilai x kecil, maka nilai z pada adanya juga harus kita ganti. Berarti di sini nanti ada menjadi z kecil ya. Jadi, z kecil itu sama dengan x dikurang mu per sigma. Nah, bagaimana kalau x-nya ada 2? Nah, antara. Misalnya, x-nya berada di antara x1 dan x2. Maka kita cari masing-masing berapa z1, berapa z2. Ingat ya, parameter mu dan sigma ini sudah diketahui sebelumnya. Nah, sehingga bentuk tadi, yang bentuk integral itu, bisa kita tuliskannya jadi seperti ini. Ini sama, jadi seperti ini. Nah, jadi, awalnya, ya, ini ya. Nah, awalnya kan batasnya x1 dan x2. Lalu kita ganti jadi z1 dan z2. Maka, yang ini, nah, maka yang ini, yang dikuadratin ini, itu kita ganti ya. Karena tadi, z itu sama dengan x dikurang mu per sigma. Maka, itu menjadi e pangkat min z kuadrat per 2 dx. Lalu, kita lihat ya, karena ini, berarti masih rumit gak untuk mencari integralnya? Iya, karena kan di sini masih ada dx, fungsinya dalam z. Maka, si fungsi distribusi poobah acak normal itu, kita ubahlah menjadi pdf-nya. Yaitu, saat mu-nya 0, dan standar deviasinya 1. Itu. Eh, variansi ya. Variansinya 1, maka standar deviasinya juga 1 ya. Nah, ini. Dengan menstandarkannya, mu-nya 0, lalu variansinya 1. Sehingga, itu menjadi peluang z diantara z1 dan z2. Maka, inilah disebut dia sebagai distribusi normal baku. Nah, jadi, untuk mencari nilai peluang itu sekarang sudah dalam z. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan dengan bantuan tabel distribusi normal. Nah, nanti kamu boleh lihat di di lampiran yang ada dalam Google Classroom, nanti ada ibu lampirkan tabelnya, beserta video bagaimana cara membaca tabel distribusi normalnya. Nah, contohnya di sini kita lihat, ya. Diketahui suatu distribusi normal dengan mu-nya 50, dan simpangan bakunya 10. Itulah peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Jadi kan, karena dia distribusi normal, ya cukup kita udah transformasikan aja ke distribusi normal standar. Nah, berarti kita cari nilai X1, eh, kita cari nilai padanannya Z1 dan Z2, karena di sini kan dia meminta peluang antara 45 dan 62. Berarti X1-nya 45, X2-nya 62. Maka kita cari. Tadi menstandarkan, dengan mencari nilai standar Z-nya, kita menggunakan rumus X dikurang mu per sigma. Maka kita substitusi. Z1-nya berarti 45 dikurang 50 per 10, berarti nilainya minus 0,5. Lalu Z2-nya, yaitu 62 kurang 50 per 10, sama dengan 1,2. Maka kita gambarkan kurva normalnya, agar kita tahu letak posisi dari si Z1 sama si Z2 ini di mana. Nah, tadi kan sudah distandarisasi bahwa mu-nya 0, mu-nya 0, lalu standar deviasinya 1. Nah, berarti dari sini, ini yang 0, lalu dia, standar deviasinya 1. Maka kita letakkan posisi minus 0,5. Minus 0,5 berarti kan ada di kiri, sedangkan 1,2 itu ada di kanan. Maka luas di bawah kurva ini, itulah merupakan peluang antara Z minus 0,5 dan 1,2 yang telah distandarkan di normal bakukan ya, distribusi normal bakukan. Yang awalnya kita mencari peluang X berada di antara 45 dan 62, menjadi Z berada di antara minus 0,5 dan 1,2. Cara mencarinya gimana? Nah, karena kita menggunakan tabel distribusi normal kumulatif, maka kita lihat di tabel itu saat 1,2 bernilai berapa. Nah, 1,2 Maka ini? 1,2 nilainya 0,8849 di tabel. Sedangkan nilai Z kurang dari minus 0,5 itu adalah 0,385. Maka hasilnya 0,5764 pengurangannya. Jadi begitu menggunakan tabel distribusi normal, sehingga kita tahu bahwa peluang nilai antara 45 dan 62 itu adalah 0,5764. Nah, lalu kita lihat contoh berikutnya. Di contoh berikutnya ini, kita disuruh menentukan distribusi normal baku, lalu mencari luas kurva di bawah kurva yang terletak di sebelah kanan Z 1,84. Nah, kita gambar dulu kurvanya. Z 1,84 berarti kan dia ada di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini. Di sebelah kanan. Nah, karena berarti kan sebelah kanannya berarti yang diarsir ini ya. Nah, karena kita menggunakan tabel distribusi normal kumulatif, kalau kumulatif itu kan berarti dihitung dari ruas kiri, ya, dari sebelah kiri sampai ke kanan. Nah, itu dia distribusi normal kumulatif. makanya tadi ketika kita mencari Z kurang dari 1,2 ya, cukup kita lihat di tabelnya itu nilai 1,2. Tapi kalau seperti ini, nah, ini artinya apa? Z besar dari 1,84. Nah, maka kita harus melihat kalau di tabel kumulatif itu berarti kan dia yang ini doang nih, yang ini, Z kurang dari 1,84-nya. Tapi yang kita butuhkan adalah kurang besar dari 1,84. Maka, luasnya itu adalah kita kurangi 1 dikurang nilai yang pada tabel 1,84. Berarti 0,0329. Begitu. Nah, lalu kita lihat yang pertanyaan B. Z itu antara Z minus 1,97 dan Z 0,84. E86. Kita gambarkan kurva distribusi normalnya. Kita letakkan posisi Z-nya di mana? Min 1,97 ada di kiri, 0,86 ada di kanan. Ingat, garis setengah ini merupakan min-nya bernilai 0. Nah, maka kita cari luas di bawah kurva. Berarti kan dari sini cara mencarinya gimana? Berarti kita lihat di tabel distribusi normal kumulatif kita cukup cari 0,86 itu berapa nilainya. Kurang dari 0,86. Nah, berarti segini. Ya. Lalu 0,851 ya. Lalu kita lihat di tabel lagi yang minus 1,97 berapa? Ya, segini. Berarti nilainya 0,0244. Berarti kita kurangkan hasilnya menghasilkan 0,7807. Jadi dia peluangnya, peluang Z-nya berada di antara min-1,97 dan 0,86 itu adalah 0,7807. Kita lihat contoh berikutnya. Suatu perusahaan listrik menghasilkan mula lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang mula lampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam. Distribusinya kita lihat dulu ya dari sini kita gambarkan seperti gambar ini. Nah, kan katanya rataannya 800 simpangan bakunya 40 jam. Nah, kita mau cari berapa peluang antara 778 dan 834. Berarti kita gambar distribusi normalnya. Kita lihat dari sini titik tengahnya ini merupakan minnya 800. Berarti posisi 778 ada di kiri posisi 834 ada di kanan. Nah, maka kita transformasi. Nah, kita transformasi menggunakan distribusi normal standar. Kita cari Z1 sama Z2 seperti ini dapat Z1 0,55 minus ya lalu Z2 0,85 maka kita cari peluang X berada di antara 7785 dan 834 maka itu sama dengan peluang Z berada di antara minus 0,55 0,85 maka kita cari dengan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, kita lihat angka dari kan berarti yang paling kanan 0,85 berarti kita lihat berapa nilai Z kurang dari 0,85 di tabelnya tertulis nanti 0,823 lalu kita lihat di tabelnya berapa peluang Z kurang dari minus 0,55 kita lihat yang nilai minusnya itu nanti senilai 0,2912 maka kita kurangkan berarti hasilnya adalah 0,511 nah itu dia peluangnya lalu kita lihat sebenarnya distribusi normal ini bisa kita lakukan pendekatan dengan menggunakan distribusi hampiran normal ini ada hubungannya dengan binomial jadi distribusi binomial itu bisa dihampiri dengan baik oleh distribusi normal jadi kalau kita lihat ya kalau binomial kalau mencari rataannya kan binomial itu dia distribusi pobacak diskret ya nah jadi apabila nanti nnya menuju tak hingga maka kita bisa menggunakan distribusi normal baku ini gitu dengan menstandarkan dulu bahwa rataannya nanti itu adalah n kali p lalu variansinya itu adalah n kali p kali k maka nanti nilai z nya itu kita ubah ya kan kalau tadi nilai z itu x dikurang mu per simpangan baku nah maka kita lakukan dengan menggunakan yang binomial tadi mu nya kita ganti menjadi np lalu simpangan bakunya itu akar dari npq maka ini sudah sebenarnya menjadi distribusi normal baku standar dengan min nya 0 lalu simpangan bakunya 1 nah ingat ya nilai q itu boleh dicari dengan 1 dikurang p gitu nah kita lihat contohnya disini suatu ujian berupa soal pilihan ganda terdiri atas 200 soal masing-masing dengan 4 pilihan dan hanya 1 jawaban benar tanpa memahami sedikit pun masalah dan hanya menerkas saja berapa peluang seorang murid menjawab 25-30 soal dengan benar untuk 80 dari 200 soal nah maka kita lihat dari sini ya peluang menjawab benar tiap soal itu kan katanya 80 ya kan 80 nih dari 200 soal berarti kalau kita lihat kalau peluang dia benar kalau dia menjawab benar 80 dan 200 soal berarti kan kita bisa cari nih peluangnya berarti kan 1 per 4 nah p nya berarti bila x menyatakan jawaban yang benar dengan benar menerkanya itu berarti x berada diantara 25 dan 30 kan dia mau menjawab menanyakan peluang seorang menjawab 25 sampai 30 soal berarti sama dengan sigma dari 25 sampai 30 dari 25 sampai 30 dengan binomialnya x 80 ini merupakan mu nya lalu peluangnya eh n itu merupakan 80 itu merupakan n nya lalu seperempat itu merupakan p nya maka dengan menggunakan hampiran kurva normal kita cari mu nya mu nya kan n kali p berarti 80 kali seperempat sama dengan 20 lalu kita cari simpangan baku nya berarti NPQ berarti nilainya 3,873 lalu kita cari kita kan mau mencari x nya berada diantara 25 dan 30 tapi kan disini kita lihat di pertanyaan ini kan menjawab 25 sampai 30 soal berarti kan termasuk dong angka 25 itu dan termasuk 30 itu maka x1 yang kita ambil itu merupakan menjadi batas tepi bawah ya tepi bawah dari batas bawah yang diberikan kan batas bawahnya 25 nih berarti tepi bawahnya dikurangi 0,5 berarti x1 nya 24,5 lalu kita lihat batas atasnya 30 maka kita ambil tepi atasnya tepi atasnya berarti 30,5 karena kan di antara di nilai ini 25 sama 30 sudah termasuk gitu makanya kita harus ambil tepi bawah dan tepi atas sebagai masing-masing x1 dan x2 maka kita cari padanan z nya z1 dengan z2 dengan mensubstitusi tadi x1 nya 24,5 lalu mu nya 20 lalu standar simpangan bakunya 3,873 berarti kita terperoleh z1 nya 1,16 lalu demikian juga untuk z2 kita ganti x2 nya menjadi 30,5 diperoleh 2,71 berarti peluang entah x nya antara besar sama dengan 25 kurang sama dengan 30 dengan melakukan distribusi binomil tadi kita lakukan pendekatan dengan distribusi normal standar maka kita lihat ya di kurva ini kita letakkan posisi z1 sama z2 ada disini jadi ini 1,16 lalu ini 2,71 maka kita cari luas di bawah kurva berarti kita lihat pada tabelnya berapa nilai z dari z kurang 2,71 lalu kita kurangkan dengan z kurang 1,16 disini berarti hasil akhirnya 0,1196 lalu kita lihat untuk distribusi yang kedua namanya distribusi uniform atau distribusi seragam nah poba cap uniform muncul dalam situasi dimana semua nilai dalam selang atau interval AB tertentu mempunyai besar peluang yang sama nah jadi pdf-nya itu ditulisnya seperti ini fx akan bernilai 1 per b dikurang a dimana x-nya berada diantara a dan b lalu akan bernilai 0 untuk x lainnya kemudian min-nya itu boleh kita tuliskan b tambah a dibagi 2 kemudian variansinya ditulisnya atas standard deviation ditulisnya b dikurang a kwadrat dibagi dengan 12 nah kemudian kalau mencari kumulatif distribusi functionnya ditulisnya seperti ini ini fx x-nya kita lihat grafiknya disini nah kalau misalnya untuk tadi kan dia akan bernilai 1 per b min-a jika x-nya berada diantara a dan b jadi ini dia jadi ini dia untuk berada diantara a dan b lalu untuk yang lainnya itu akan bernilai 0 seperti ini nah sedangkan kalau tadi untuk cdf-nya kalau kurang dari a itu akan bernilai 0 kalau dia berada diantara a dan b maka itu menjadi x min a per b min a jadi dia seperti luas segitiga disini nih sisi miring ini lalu lalu kita lihat disini kalau dia besar dari b maka dia akan 1 nah kita lihat contohnya sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam misalkan x adalah pebajak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam nah berarti kan dia ini apa nilainya diminta itu berarti kan tidak lebih dari 4 jam berarti batasannya dari 0 sampai 4 nah kita mau menentukan tentukan fungsi densitas peluang dari x nah kita lihat berarti kan intervalnya dari 0 sampai 4 jam berarti kita lihat kira-kira peluangnya berapa dari 0 sampai 4 jam itu nah nilainya itu adalah kan tadi 1 per b min A berarti 1 per 4 dikurang 0 nilainya 1 per 4 untuk x berada antara 0 dan berada x itu besar sama dengan 0 kurang dari 4 lalu akan bernilai 0 untuk x lainnya gitu caranya jadi kita punya ini nih distribusi peluang uniformnya lalu yang ditanya yang kedua tentukan peluang satu rapat berlangsung 3 jam atau lebih nah berarti kan peluang satu rapat peluang satu 3 jam atau lebih berarti p nya x besar sama dengan 3 namun kita batasi karena kan tadi tidak boleh melebihi dari 4 jam berarti otomatis dia 3 jam berada diantara 3 sampai 4 jam berarti integral tertutup 3 sampai 4 dari 1 per 4 dx karena 1 per 4 ini kan fungsi distribusinya karena dia berada diantara 3 dan 4 berarti kan batasannya ada di sini maka kita pakai yang ini nah kita integralkan lalu kita substitusi batasnya maka akan diperoleh nilai peluang yaitu adalah 1 per 4 nah lalu kita lihat contoh yang di sini lagi ada nilai distribusi uniform diameter diameter komponen yang dinyatakan dalam variable random x diketahui berdistribusi uniform continue dengan batas bawah 10 mm dan batas atas 20 mm berapa probabilitas bahwa diameter komponen kurang dari 15 mm berarti kita lihat yang dimintang kurang dari 15 mm berarti batas yang paling bawahnya harus 10 tidak boleh 0 karena diberikan batas bawahnya 10 batas atas 20 maka 15 per 10 dari 1 per 20 dikurang 10 berarti B 20 A 10 berarti hasilnya 1 per 10 kita integralkan berarti nanti diperoleh hasilnya itu adalah 0,5 berarti kan dia peluangnya seragam berapa berapa pun nanti intervalnya asalkan dia masih berada diantara batasan yang diberikan 10 dan 20 itu pasti hasilnya 0,5 gitu nah ini mau diganti nih misalnya antara 10 sampai dengan 18 nah coba kira-kira benar hasilnya 0,5 gitu jadi coba karena dia pasti seragam gitu lalu lalu kita lihat distribusi eksponensial nah bila x ialah perubah acak eksponensial dengan parameternya theta yang terdefinisi pada selang 0 sampai interval terbuka 0 sampai tak hingga maka x berdistribusi eksponensial theta maka pdfnya dinyatakan seperti ini 1 per theta kali e pangkat min x per theta dimana x besar dari 0 lalu akan bernilai 0 untuk x lainnya nah minnya itu minnya atau ekspektasinya itu adalah theta sedangkan variansinya itu adalah theta kuadrat nah lalu kita mau mencari kumulatif berarti kan kumulatif penjumlahan dari sebelumnya ya akan bernilai 0 untuk x kurang dari 0 lalu akan bernilai 1 dikurang e pangkat min x per theta hingga untuk x yang besar sama dengan 0 sebenarnya distribusi eksponensial ini itu eksponensial ini beda ini distribusi poisson jadi ini untuk distribusi poisson judulnya nanti diganti di poisson nah kita lihat ya aplikasi distribusi pasan itu digunakan dalam teori antrian jarak antar kedatangan pelanggan di fasilitas pelayanan seperti bank loket kereta api tukang cukur dan sebagainya distribusi eksponensial lama waktu mulai dipakai sampai rusak yang suku kecadang dan listrik distribusi eksponensial jadi banyak penerapan distribusi eksponensial ini karena dia kan eksponensial lajunya akan semakin naik tidak akan negatif sebenarnya hubungan dari distribusi eksponensial ini dengan distribusi poisson itu memiliki hubungan kalau distribusi poisson kan kalau tadi eksponensial kan parameternya theta sedangkan kalau distribusi poisson itu parameternya adalah lambda dimana lambda itu adalah banyaknya kejadian dalam satu satuan waktu misalkan x adalah peubah ecak menyatakan panjang suang waktu yang diperlukan agar kejadian pertama terjadi dengan distribusi poisson peluang tidak ada munculnya kejadian yang muncul selang waktu t itu adalah nyatakan seperti ini poisson p lambda t sama dengan e pangkat min lambda t kali lambda t pangkat 0 per 0 faktorial berarti itu nilainya sama dengan e pangkat min lambda t berarti kan hampir sama aja dengan yang distribusi eksponensial kalau tadi kan distribusi eksponensial itu sat e pangkat min x per teta gitu nah misalnya disini hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 sampai 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan jika 1 terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan nah berarti kan disini kita lihat ya untuk yang A distribusi eksponensial kan tidak memiliki memori maksudnya tidak harus membutuhkan histori yang sebelumnya maka sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki landasan pada setiap periode waktu lainnya jadi jadi probabilitas kecelakaannya itu berarti selama 31 hari dong karena kan kita lihat disini dalam sebulan berarti kita ambil Juli kan berarti Juli jumlah harinya kan 31 berarti 1 dikurang E pangkat minus 31 per 55 ini didapat dari mana nah 55 ini didapat dari harusnya 44 ini salah harusnya ini 44 bukan 55 nanti diganti nah karena disini kan rata-ratanya 44 kan min X per teta teta itu kan rata-ratanya jadi 1 dikurang E pangkat 31 per 4 per 4 berarti 0,5 0,6 nah sedangkan yang ditanyakan variansinya yang B kalau variansinya berarti tinggal mengkuadratkan dari rata-ratanya berarti 44 kuadrat yaitu 19 36 nah kita lihat contoh berikutnya disini misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh peubah cak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rataan sampai gagal bahwa paling sedikit 2 gagal tetanya 0 tetanya 5 berarti perataannya 5 bila sebanyak 5 komponen tersebut dipasang dalam sistem berlainan berapakah peluang bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8 nah kita lihat peluang bahwa komponen tertentu masih akan berfungsi setelah 8 tahun kita cari dulu ya peluangnya karena kan kita butuh nanti nilainya ya nah berarti ini adalah peluang T besar dari 8 1 per 5 integral min tak hingga sampai tak hingga berarti E pangkat min T per 5 dt gitu misalkan X nya itu menyatakan banyaknya komponen yang masih berfungsi setelah 8 tahun dengan menggunakan jadi kan nilainya pasti ada nih tadi ya nilainya kita cari nilainya berapa hasil integralnya nah lalu disini kita lihat di min T itu paling sedikit 2 masih akan berfungsi nah ini kan nilainya nanti itu 0,2 ya kalau kamu hitung itu nilainya disini itu adalah 0,2 nah 0,2 ini kita gunakan nanti disini di P ini P nah itu berarti kan kalau diminta berapa bahwa paling sedikit 2 masih berfungsi dari 5 komponen berarti X nya berada diantara 2 sampai 5 kita dekatkan dengan prinsip binomial nah berarti dengan binomial kita agar parameternya itu adalah N lalu ini adalah P ya berarti kita cari nilainya nah kita boleh menggunakan boleh kita hitung manual ini dengan menggunakan rumus binomial atau boleh kita gunakan tabel kumulatif binomialnya berarti tabel kumulatif binomialnya 1 dikurang kumulatif dari 0 sampai 1 gitu berarti kita lihat nanti dalam tabel binomial itu nilai dari kumulatif 0 sampai 1 itu adalah dengan P nya 5 eh dengan N nya 5 lalu P nya 0,2 itu adalah 0,7373 lalu kita kurangkan 1 dikurang yang ini maka menghasilkan 0,2627 demikian materi yang boleh ibu sampaikan semoga bisa dipelajari dan dipahami dan tetap semangat terima kasih semangat belajar selamat menikmati